Jadi yang kalian harus pahami disini untuk penggunaan if tunggalnya Tanda baca koma atau titik koma itu bisa kita gunakan untuk penyambung ke ketentuan berikutnya Kalau keadaannya seperti ini, sel dari nilai rata-rata tidak bisa kita klik ya Karena tertutup oleh rumus, kita bisa rumus if dalam fungsi logika yang akan kalian saksikan pada video tutorial kali ini Merupakan salah satu rumus penting yang wajib kalian ketahui dan kuasai untuk menunjang pekerjaan kalian di kantor Mari kita mulai Jadi saya sudah menyiapkan dua contoh soal dengan penerapan fungsi if yang berbeda Yang satu disebut dengan if tunggal, yang satunya lagi disebut if ganda Perbedaannya seperti apa? Nanti kita akan pelajari pada setiap lembar soalnya ya Nah, supaya kalian lebih optimal dalam pelajari if tunggal dan if ganda ini Saya sarankan kalian download dulu filenya di deskripsi video Ada link yang sudah saya siapkan untuk kalian pakai sebagai bahan latihan di rumah Kita akan fokus pada kolom status di ujung kanan ini dengan ketentuan kelulusannya tersedia di bawah sini Sebelum kita menggunakan rumusnya, terlebih dahulu saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian bahwa fungsi logika itu dengan rumus ifnya adalah fungsi yang mengajak kita untuk menganalisa sebuah ketentuan hingga akhirnya nanti kita bisa menyusunnya dalam sebuah rumus Jadi, kalau kita ingin menggunakan fungsi logika dengan rumus ifnya, maka kita harus lebih dahulu mengetahui maksud dari ketentuannya seperti apa Contoh, disini ada ketentuan ya Jika nilai rata-rata 85 ke atas, maka lulus Selain itu, tidak lulus Artinya, yang menjadi patokan sekarang ini adalah kolom rata-rata ya Nah, disini kita akan mengklasifikasi siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus Setelah kita paham dengan maksud ketentuannya, kita akan langsung menyusun rumusnya If tunggal itu mudah sekali karena kita hanya mengerjakan dengan satu kondisi saja Nah, sekarang coba kalian perhatikan penyusunan rumusnya Sama dengan if, aktifkan Lalu kemudian disini akan muncul logical test, kemudian value if true, dan value if false Jadi kita akan menguji berdasarkan kondisi yang ada untuk nilai yang benar dan nilai yang salah Nilai yang benar itu adalah lulus, nilai yang tidak benarnya nanti adalah tidak lulus Sekarang, kita akan coba menyusun berdasarkan logical testnya Setelah kita aktifkan, kita akan diminta memasukkan logical test Logical test ini adalah sel yang menjadi acuan untuk menentukan lulus tidaknya seseorang Nah, kalau kita lihat pada ketentuan kelulusan di bawah ini Yang menjadi acuannya adalah nilai rata-rata kan Berarti, logical test disini adalah sel nilai rata-rata Yang baris paling atas ya Karena kita sekarang sedang bekerja pada baris paling atas juga Berikutnya, kita sesuaikan dengan ketentuannya Disini kan disebutkan jika nilai rata-rata 85 ke atas Berarti, kalau kita konversi dalam simbol matematika 85 ke atas itu sama dengan seperti ini Lebih besar sama dengan 85 kan Jadi, kalau saya baca ulang Jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 85 Lanjut, maka lulus Nah, disini kita akan sambung dengan tanda baca yang berada di samping tulisan logical test Coba perhatikan pada keterangan di sebelah kanan logical test komputer kalian Itu ada tanda baca ya Kalian bisa menyesuaikan dengan tanda baca yang muncul di komputer kalian masing-masing ya Tanda bacanya apa Karena saya koma, berarti saya masukkan tanda baca koma Maka apa? Lulus Tanda petik Kenapa harus ada tanda petik? Karena data yang kita input di dalam rumus logika ini adalah huruf Supaya semakin paham, saya baca ulang lagi dari depan Jika rata-ratanya di atas 85, maka lulus Kembali ke ketentuannya, selain itu tidak lulus Berarti bisa seperti ini juga Selain itu, tanda petik, tidak lulus Tanda petik Begitu ya Setelah selesai, kita masukkan karena ini sudah tuntas ya sampai disini ketentuannya Kita boleh akhiri dengan balas kurung Satu kali saja Enter Kita coba duplikasi ya Ke pojok kanan bawah, lalu double click Nah, ini dia hasil selengkapnya Mari kita periksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan kelulusan yang tertera disini Rata-ratanya 75 tidak lulus, betul ya Karena yang lulus itu adalah 85 ke atas, seperti ini 86, 85, 85, 25 Yang lainnya tidak lulus, seperti itu ya Nanti kalau misalnya kita mengganti data disini, ini kita ganti misalnya menjadi 86 Enter Maka statusnya akan berubah lagi, menjadi lulus Jadi dia mengikuti ketentuan yang ada di sel sini Nah sekarang kita beralih ke if ganda Apa yang membedakan dengan if ganda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.